Dinas Kesehatan Kota Palopo dalam semester pertama di tahun 2023 mencatat penyakit tertinggi yang saat ini banyak keluhan masyarakat khususnya di wilayah Kota Palopo adalah penyakit ISPA. ISPA sendiri merupakan penyakit menular dan infeksi yang biasanya disebabkan oleh virus dan bakteri yang menyerang saluran pernafasan. Akibat masyarakat yang tidak menerapkan pola hidup sehat dan bersih, misalnya jarang mencuci tangan, tidak menggunakan masker, ataupun pada kondisi orang yang memiliki sistem imun yang lemah. Kasus terjangkit terbanyak diderita oleh balita, yakni melebihi angka 50%. Ada pun gejala yang timbul akibat ISPA itu adalah batuk, demam, nyeri kepala, sakit kepala, hidung tersumbat, nyeri pada tenggorokan, dan biasanya muncul gejala sinutis, flu, serta wajah yang terasa nyeri. Sementara untuk penyakit tertinggi kedua adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kepala Bidang Pencegah dan Pengendalian Penyakit Menular, Dinas Kesehatan Kota Palopo, San As Ahari mengatakan, salah satu upaya mencegah penyakit ISPA adalah dengan mencegah imunitas tubuh dengan melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga. Penyakit ISPA ini tentunya kita wajib untuk bagaimana selalu menjaga kebersihan. Biasanya kalau kita mau memegang sesuatu, terutama pada saat memegang wajah dan sebagainya, kita perlu mencuci tangan pakai sambun. Kemudian yang utama juga adalah bagaimana kita bisa menjaga imunitas. Menjaga imunitas artinya kita harus melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas fisik juga seperti berolahraga, kemudian makan makanan yang bergisi, dan tentunya istirahat yang cukup. Jadi imunitas ini perlu kita jaga, sehingga virus atau bakteri yang bisa menyiapkan penyakit ISPA bisa kita cegah. San Ashari juga menghimbau masyarakat agar mengkonsumsi vitamin, karena saat ini cuaca yang tidak menentu bisa berpotensi menyebabkan penyakit. Putra Alif yang mengabarkan untuk Koran Saruya, Saruya TV.